Saya mohon maaf kepada sebuah masyarakat pendeksa, lebih khusus kepada saudara-saudaraku. Sebaik saya sekarang ayah, kepada masyarakat. Mudah-mudahan dikumpulkan hari, Om Mas Bahagia Warta memberikan kepada saya, ikmah dan membaik. Shalom, salam jumpa dalam kasih Tuhan bersama saya, Pendeta Mel Atok. Saudara lihat video yang di depan tadi itu bagi saya, wow, luar biasa. Permintaan maaf dari Yahya Waloni buat kita semua orang Kristen di Indonesia atau orang Indonesia yang beragama Kristen yang di luar Indonesia. Permintaan maaf itu tentu tafsirannya beda-beda ya. Waktu pemberitaan ini keluar, awalnya hanya berita dan saya baca di berita tapi kemudian memang ada videonya. Makanya di bagian depan tadi saya tunjukkan video kepada saudara-saudara sekalian permintaan maaf dari Yahya Waloni. Entah itu tulus atau tidak kan kita tidak tahu, itu hati manusia atau hati Yahya Waloni. Tapi sudahlah, terlepas dari tulus atau tidak, tapi saya merasa perlu memberi respon terhadap video tersebut. Dimana-mana kalau orang minta maaf itu karena memang dia tahu dia salah. Secara hukum Yahya sudah tersangka ya. Dan itu jelas karena melakukan pelanggaran hukum, penodaan atau penistaan terhadap agama Kristen. Kita bersyukur dengan ada peristiwa ini artinya hukum di Indonesia itu puji Tuhan lah. Kita anggap terus menunjukkan progres yang luar biasa, keadilan yang luar biasa. Tuhan memberkati para penegak hukum, Polri dan penegak-penegak hukum lainnya, Hakim, Jaksa, dan lain sebagainya. Sekali lagi bahwa kalau orang minta maaf itu artinya salah. Jadi kalau kita lihat isi penistaan atau cerama-cerama ujaran kebencian apalagi yang ditujukan kepada Kristen karena jelas video tadi Yahya memohon maaf terutama kepada umat Nasrani di Indonesia. Ketika Yahya mengatakan Alkitab palsu jelas itu salah. Makanya Yahya minta maaf ya. Jadi jelas sudah bahwa Alkitab kita itu asli. Yahya yang memang tidak memahami dengan baik lalu Yahya mengakui bahwa dia salah bahkan di dalam pemberitaan-pemberitaan dia mengakui bahwa etikanya tidak baik di dalam bercerama. Dan dia berharap bahwa dirinya sendiri akan menjadi lebih baik setelah proses hukum ini berlangsung. Sekali lagi apapun motivasi Yahya dibalik permintaan maaf itu terserah Yahya lah. Iya tau. Tapi bagi saya menemukan bahwa orang-orang yang menuduhkan Alkitab palsu harus dengar Yahya sudah minta maaf. Karena memang Alkitab kami itu asli. Itu kebenaran firman Allah yang tidak boleh ditambahi atau dikurangi terjemahan boleh berbeda tapi prinsip-prinsip doktrin-doktrinnya tidak ada satupun yang kontradiktif antara satu dengan yang lain. Inti-inti ajarannya inti-inti pemberitaannya sama. Ya. Dan yang berikut ketika Yahya mengatakan hal yang lain lagi seperti mengatakan Yesus bukan Tuhan itu juga salah. Makanya Yahya minta maaf. Sebenarnya ketuhanan Yesus Kristus ini tidak butuh pengakuan siapa-siapa atau ketuhanan Yesus Kristus tidak ditentukan oleh siapa mengaku dan siapa tidak mengaku. ketuhanan Yesus Kristus tidak ditentukan oleh orang Kristen atau siapapun mengakuinya. Dia Tuhan. Ketika ada pengakuan itu baru dia layak disebut Tuhan. Tidak. Dia memang Tuhan sekalipun tanpa pengakuan siapapun. kalau ada yang orang orang lain lagi bilang dia bukan Tuhan seperti Yahya dulu kan tapi Yahya sudah minta maaf. Ya. Karena memang dia Tuhan entah orang memuji dia atau memaki dia orang menyembah dia atau tidak menyembah dia itu tidak mempengaruhi hakikatnya sebagai Tuhan. Dia adalah anak alam. dia adalah firman Allah yang telah menjadi manusia. Saya sudah bilang unsur-unsur yang harus ada dalam satu pribadi sehingga dia layak disebut Allah itu ada dalam diri Tuhan Yesus semua. Kekal Tuhan Yesus kekal karena dia firman Allah yang menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 1 bilang pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Saya sering menekankan bahwa tidak pernah ada saat di mana Tuhan tidak memiliki firman. Tidak ada. Tidak ada saat di mananya Bapak tidak memiliki firman. Makanya itu ayat dan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Kata bersama-sama dia pakai kata Yunani pros. Pros itu artinya ada dua pribadi yang sehakikat, sederajat, melekat tidak bisa dipisahkan tapi bisa dibedakan. Tidak dapat ditandingkan, tidak dapat disandingkan, tidak dapat dibandingkan. Jadi Bapak itu pribadi, Yesus itu pribadi, hakikatnya tunggal yaitu Allah. Nah itu yang nuzul atau turun menjadi manusia, menjadi daging. Dan dalam Yohanes pasal 1 ayat 3 itu juga menuturkan tentang unsur yang menentukan satu pribadi disebut Allah ya dia pencipta. Dia sudah kekal, dia pencipta. makanya kalau kita baca lengkap dari ayat 1 sampai ayat 3 dari Injul Yohanes pasal 1 itu menarik sekali. Pada mulanya adalah Firman, Firman itu bersama-sama dengan Allah ya dan Firman itu adalah Allah ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah segala sesuatu dijadikan oleh dia, maksudnya oleh Firman, oleh Yesus. Dan tanpa dia, tanpa Yesus tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia ya, terang itu bercahaya di dalam KG8 dan KG8 itu tidak menguasainya. Yang tidak bisa dikuasai oleh KG8 hanya Tuhan. itulah Yesus. Anak Allah yang maha tinggi atau Allah sendiri. Jadi permintaan maaf dari Yahya Waloni ini yang saya soroti pertama kalau minta maaf berarti salah. Yang kedua, permintaan maaf Yahya Waloni ini hanya mau ingatkan bahwa tidak ada manusia yang hebat. Tidak ada manusia yang keras. Sekalipun dari bibir mulutnya dia mengaku dia hebat, dia pintar, dia tidak takut siapapun seperti kita ingat ya. Yahya dulu Yahya bilang saya tidak akan pakai masker. Contoh. Tapi Anda lihat di video tadi sambil memakai masker tanpa membuka masker di pengadilan Yahya minta maaf kepada orang Indonesia teristimewa orang Nasrani atau orang Kristen. Yahya bilang mau baku pukul mati pun saya tidak akan pakai masker. Tapi puji Tuhan ya. Dari peristiwa Yahya ini saya lihat akhirnya kita dapat pelajaran luar biasa bahwa manusia itu walaupun suara besar semangat karena sedang dikerumunin orang tapi kemudian akan berubah setelah mengalami tantangan persoalan proses hukum seperti yang dialami oleh Yahya Waloni yang berujung minta maaf dulu juga Yahya pernah cerama tidak ada minta-minta maaf tapi sekarang dia minta maaf aduh saya puji Tuhan saya tidak tahu motivasi Yahya tapi saya lihat ini saya bersyukur sebab ini pasti akan banyak pemberitaan baik dari kalangan youtuber atau yang lainnya sebab di media sosial juga saya lihat sudah ada di tiktok dan ini akan saya posting di youtube atau mungkin saya sebarkan juga di facebook bahwa tidak ada manusia hebat ya bahwa memang kita lihat yang lalu-lalu itu Yahya memang angku sombong ya sangat sombong sangat angku sangat menghina sangat meremehkan orang tapi amsal 18 ayat 12 itu benar tinggi hati mendahului kehancuran kerendahan hati mendahului kehormatan itu alkitabiyah itu firman Allah kita semua pernah mengalaminya dan Yahya sedang mengalami itu semua ya bahwa semua cerama-cerama Yahya yang selalu memposisikan dirinya paling pintar paling unggul paling berani paling hebat peran berani melawan ini itu segala macam akhirnya tidak ada yang keras ya itu hal yang kedua yang saya dapati bahwa manusia itu rapuh manusia lemah jadi ini juga pelajaran buat kita semua tidak usah menyombongkan diri semua bisa kelihatan hebat kalau ada dalam zona nyaman zona aman dikerumuni oleh para pendukung waduh semua bisa kelihatan hebat tapi kalau sudah begini nah ketahuan keasliannya sudah tidak ada lagi kehebatan itu maka saya sebagai hamba Tuhan Yesus juga sekaligus mau mengingatkan saudara-saudara seiman supaya melalui pelajaran ini kita tarik ke diri kita juga tetap bergantung kepada Allah kalau Tuhan beri satu keadaan tanpa masalah masih dalam zona nyaman saya sendiri sering mengkot bahkan Tuhan punya cara kerja yang kelihatan itu kalau ada keadaan baik-baik harus mempersiapkan diri karena biasanya Allah izinkan kita masuk ke semacam padang gurun lembah kekelaman yang di dalamnya ada keadaan tidak enak masalah tantangan himpitan tekanan kiri kanan muka belakang jadi selalulah bergantung kepada Allah jangan bergantung kepada kekuatan sendiri lihat apa yang terjadi pada Yahya tak berkutik sama sekali sembari meminta maaf juga sementara memakai masker yang Yahya sendiri paling anti pakai masker habis ya itu dia dan yang ketiga yang pertama seputar meminta maaf itu berarti semua yang Yahya tuduhkan kepada Kristen salah semua makanya diminta maaf yang kedua Yahya tidak hebat ternyata kesombongannya Tuhan pencipta langit dan bumi izinkan pertontonkan ini kepada dunia kepada Indonesia jadi kita tarik pelajaran di sana yang ketiga saya suka dengan kalimat ini dan ini saya dapat dari peristiwa Yahya Waloni juga kepada orang keras itu biasanya tegurannya keras kalau teguran tidak keras dia susah untuk rendah hati kalau Yahya saya bilang bertobat dan versi Kristen Yahya belum bertobat karena bertobat itu harus percaya Yesus ya percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat baru bertobat kalau Yahya kan kelihatannya tidak melakukan itu tetapi minimal secara umum lah bukan menurut versi agama tertentu kalau versi agama Islam mungkin Yahya bertobat atau versi umum kalau versi Kristen kan tidak jadi kita anggap saja Yahya berubah dalam versi umum tidak usah pakai versi Islam atau Kristen lah tapi mulai ada perubahan dari yang tidak bisa minta maaf tidak mau pakai masker selalu menghujat hari ini minta maaf hari ini pakai masker melalui video ini dalam sidang tersebut wow itu mengingatkan kita semua kepada orang keras tegurannya keras jadi pesan saya tak usah keras keras buat orang Kristen ini khusus pesan khusus buat kita jangan tunggu Tuhan panggil melalui masalah dipenjara ditangkap polisi penyakit tumor kanker kanker bangkrut celaka ini itu baru mau bertobat jangan kalau Tuhan kasih kesempatan bertobat penulis Ibrani mengatakan jangan keraskan hatimu Tuhan Yesus berkata lihat aku berdiri di depan pintu dan mengetok kalau ada orang mendengar suaraku dan membukakannya aku akan masuk mendapatkan dia barang siapa kukasih kutegur dan kuhajar karena itu relakanlah hatimu untuk dan bertobatlah Wahyu 3 19 20 ya dan yang keempat yang terakhir bagaimana kita orang Kristen kita maafkan Yahya atau tidak usah motivasi Yahya minta maaf kita tidak tahu tulus kita tidak tahu tapi orang sudah minta maaf maka yang keempat ayo kita praktekkan ajaran Tuhan Yesus walaupun saya tahu ada beberapa saudara yang nonton ini saudara bilang ah tidak usah lah dia munafik tuh begini begitu sudah lah ya kalaupun kemungkinan itu ada itu urusan Yahya dengan Tuhan urusan kita orang Kristen dan kita mengatakan ketika Peter tanya Tuhan Yesus kita harus memaafkan berapa kali ya karena kalau ajaran Yahudi itu 3 kali lah paling top 4 kali mereka tidak maafkan lagi itu ada tafsiran yang salah dari pengajar-pengajar Yahudi yang berkembang pada waktu itu di kalangan orang Yahudi tapi kalau kita berapa kali kata Peter kepada Tuhan Yesus 7 kali gak Tuhan Yesus dan bukan 70 eh 7 kali 70 kita cari itu ayat saya kalau lihat ayat itu saya langsung ingat kita tidak boleh main-main soal pengampunan ya Tuhan mau kita mengampuni 70 70 kali 7 kali ya kalau tidak salah saya tahu banyak apa banyak pertimbangan dari saudara-saudara sebagai orang Kristen ya 70 kali 7 kali betul saya baca dulu Matthew 18 mulai 21 kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus Tuhan sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku sampai 7 kali Yesus berkata kepadanya bukan aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali melainkan sampai 70 kali 7 kali apa pengertiannya 70 kali 7 kali di belakang hanya ada kali tidak ada angka lagi artinya tak terbatas ya jadi kalau kita baca seterusnya Tuhan Yesus mengajarkan bahwa sekalipun orang itu berbuat salah kepada kita dan dia datang minta maaf lagi kita harus memaafkan dia nah saya hanya kutip ayat itu supaya mengingatkan ayo di bagian keempat dari tanggapan saya ini mari kita lakukan bagian kita sebagai orang Kristen Yahya minta maaf ya kita maafkan Yahya Waloni kalau engkau dengar kami orang Kristen Indonesia mau taat ajaran Tuhan kami kami memaafkan dan kami sekaligus beri pesan jangan berbuat dosa lagi ya jangan melakukan kesalahan yang sama lagi Yahya kau janji kau tidak akan kau mau jadi Ustadz yang baik Anda tidak perlu masuk Kristen juga kami tidak ada masalah ya tidak perlu kembali ke Kristen ya sudah sudah memilih di Islam ya itulah kebebasan memeluk agama di Indonesia kan seperti Anda punya kerinduan mau jadi telah kalau masalah ini selesai jadi Ustadz yang lebih baik silahkan ya sebab Anda tahu media sekarang tidak main-main ya oke Tuhan kiranya mengampuni dan menolong bahkan kalau Tuhan mau menyelamatkan Yahya dan buat orang Kristen kiranya empat hal yang saya tanggapi bisa bermanfaat bagi saudara sekalian viralkan video ini untuk kemuliaan nama Tuhan saya pendeta Mel Atok minta terima kasih banyak Salam Tuhan Yesus memberkati selamat menikmati